Kita bisa untuk mengetahui informasi terkini dari Mekutamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kita akan simak laporan Riansyah Mustakin. Silahkan Riansyah, laporan Anda. Silahkan Riansyah, dengan laporan Anda. Ya, ini juga pemirsa, setelah berlangsung hampir selama tujuh jam, proses pemungutan suara anggota pengurus pusat Muhammadiyah telah selesai dilaksanakan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Sekitar 2.500 pemilik hak suara dalam Mekutamar kali ini telah menyalurkan hak suaranya untuk memilih 13 nama dari 39 formatur yang telah ditentukan sebelumnya dalam sidang Tanwir. Dan saat ini agenda Mekutamar dilanjutkan dengan sidang pleno 4 mengagendakan tangkapan pengurus pusat Muhammadiyah atas jawaban dari setiap wilayah. Sementara untuk proses penghitungan suara 13 formatur, rencananya akan dimulai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan meskipun pemungutan suara berlangsung secara manual, namun rencananya proses penghitungan suara akan dibantu dengan teknologi yang disebut accounting Muhammadiyah. Proses pemungutan suara juga bisa dipantau secara online melalui website muktamar.muhammadiyah.or.id.voting.muhammadiyah. Hasil penghitungan suara ini juga bisa dilihat secara langsung oleh rekan-rekan wartawan di ruang media center yang telah disediakan. Ya, Ino dan juga pemirsa, 13 nama yang terpilih nanti akan bertindak sebagai formatur untuk menentukan Ketua Umum Muhammadiyah periode 2015-2020. Nantinya nama yang akan terpilih dibawa kembali ke dalam forum Muktamar, guna mendapatkan persetujuan dari para Muktamirin. Ya, demikian Ino. Terima kasih atas laporan Anda dari Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Bangastar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.